Halo, selamat datang di Free Nimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat, bahagia. Semoga harapan dan impianmu terwujud. Tema kali ini adalah tentang pintu yang semesta akan bukakan untukmu. Tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 1% akurat. Kalau kamu merasa readingan tarot kali ini dari aku nggak nyambung, di-skip aja ya. Ada starting over, ada sesuatu hal di mana kamu harus mulai lagi. Atau ada suatu perubahan, karena di sini ada ular dan fern, yaitu tanaman paku-pakuan. Oke, satu lagi adalah tentang ladybug dan sweet pea, tentang kebahagiaan. Berarti pintu yang akan semesta bukakan untukmu adalah pintu-pintu kebahagiaan, pintu-pintu di mana sepertinya kamu akan ada satu pembaharuan. Sepertinya sih pembaharuan ini ada di kamunya. Ya karena ular itu kan ganti kulit, ya ganti kulit dia akan menjadi lebih glowing lagi, lebih kincelong lagi, vibrasi kamu lebih kuat lagi. Sekarang aku akan buka di kartu tarotnya ya. Oke. Es osor. Ya, bener. Ada suatu pembaharuan ya. Ada suatu hal di mana satu pedang ini menandakan, kalau aku lihat ya, kamu tuh kayak udah punya shield gitu loh, kayak punya tameng, kayak kamu tuh menjadi kamu yang baru, di depan dengan kamu yang baru, ya aku rasa ada energi di mana kamu menemukan kebahagiaan dan kesuksesan ya. Coba aku lihat ya. Kalau ini tentang cakra, kamu tuh sepertinya cakra tenggorokan. Kamu kayak dibersihin gitu loh. Jadi akhir-akhir ini bisa saja kamu merasa, kok kamu kayak lebih pintar ya, mengungkapkan apa isi hatimu, membicarakan sesuatu yang memang itu kayak yang menuntut kamu untuk berbicara. Gitu. Ada the hermit, ada prince of one, ada eight of this. Oke. Nah, disini pintu-pintu yang akan dibukakan semesta untukmu adalah di mana aku rasa kamu akan menjadi bijak. Karena apa? Kamu udah menjadi kamu yang baru, di mana kamu yang baru ini, kamu dengan vibrasi yang lebih tinggi. Kamu yang lebih bijak. Tidak lagi terlalu impulsif kalau memutuskan sesuatu. Ketika memutuskan sesuatu, kamu berpikir dengan tenang, bukan berdasarkan emosi. Gitu ya. Nah, disini juga ada eight of this, delapan koin, yang dimana ini adalah tentang kestabilan di kehidupan finansialmu. Juga di energy prince of one ini, bisa saja pintu yang terbuka untukmu adalah kamu akan punya suatu ide baru, inspirasi baru untuk melakukan sesuatu yang pernah gagal. Gitu loh. Dan ada sukses di sana, ada keberkahan di sana, kalau aku lihat ada kebahagiaan di sana, yang dimana yang kamu kerjakan ini sepertinya memenuhi kamu. Kalau ini tentang cinta, artinya, sepertinya yang harus kamu lakukan adalah memandang cinta itu dari sudut, apa ya, dimana kamu harus melindungi kamu dari cinta yang hanya menguras energi kamu. Kamu harus punya cinta yang berimbang. Kamu harus punya cinta yang lebih memenuhi kamu, yang membuatmu juga bahagia. Bukan kamu saja yang punya kewajiban membahagiakan si dia. Harus ada energi seimbang ya. Tapi disini, kekhawatiran aku ya, bahwa kamu sudah punya tameng gitu loh. Kamu tidak lagi membiarkan orang-orang yang menguras energi-mu datang di kehidupanmu. Makasih banyak sudah nonton. Kasihlah kasih jempol. Bye-bye.